bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya teman-temanku semoga sehat selalu ya oke buat kali ini aku mau sharing buat isi cpd online ya teman-teman kan kemarin aku udah sharing cara daftar buat jadi membernya kan setelah teman-teman dapat username sama password silahkan teman-teman masukin gitu langsung login aja nah nanti disini tuh ini kan yang aku udah habis ya nanti teman-teman ada pemberitahuannya ini masa STR-nya telah habis gitu kayak gitu gak apa-apa kan teman-teman mau mempertanjang nah ini informasi kegiatan P2KB-nya udah karena ini aku udah ngisi-ngisi banyak gitu jadi pasti ada ini tuh kayak riwayatnya gitu loh riwayat menggunakan aplikasi ini gitu ini udah langsung ada datanya gitu kan nah langkah pertama ngepain sih kita cek dulu nih kayak account setting sebetulnya sih gak ini ya ini gak terlalu jangan dulu di oprek-oprek kurikulum VT-nya juga teman-teman bisa dilihat lagi silahkan gitu kalau misalkan mau diedit juga aduh aku salah gitu misalkan yang waktu kemarin silahkan diisi lagi identitas pribadi pendidikan itu silahkan ini disini tuh area buat teman-teman yang ada tulisan editnya kayak gini bisa diedit silahkan diedit oke gitu nah ini sekarang apa sih tugasnya tugasnya itu teman-teman itu ke P2KB ya ini kan ini private area fasilitas Anda jadi fasilitas kita teman-teman silahkan gunakan dengan sebaik mungkin ya nah petunjuk teknisnya aku juga bingung bener awal-awal aku bingung pengen nangis aku sampai curhat ke temanku aku pusing tapi alhamdulillah setelah aku dalami asik setelah aku bersemedi dan akhirnya aku ngerti gitu alhamdulillah ya tapi boleh kok teman-teman yang mau memakai jasa aku untuk mengisi hal seperti ini insyaallah bisa ya insyaallah bener-bener lancar ini silahkan baca langkah 1, 2, 3 dan lain sebagainya ya ini permohonan melakukan P2KB seperti ini baca silahkan ini kalau aku baca nanti durasinya ya teman-teman pencatatan kegiatan pengelolaan buku pengelolaan dokumen persyaratan dan lain sebagainya nah untuk itu itu kan petunjuk teknis ya jadi pertamanya itu ini yang bikin aku pusing pertama aduh-aduh ngapain aku pengen nangis yang pertama itu bener-bener teman-teman harus baca anggota organisasi yang akan melakukan pencatatan kegiatan P2KB diwajibkan melakukan permohonan melakukan pencatatan kegiatan P2KB yang telah disediakan dalam fasilitas private area jadi teman-teman ya pastikan itu di private area pasti sih terus langsung ke P2KB ini kita udah ke P2KB ini dan klik lagi permohonan melakukan P2KB jadi teman-teman langsung ke sini permohonan nah petunjuk teknisnya juga baca lagi teman-teman fasilitas permohonan untuk melakukan P2KB ini digunakan sebagai batas dalam melakukan pencatatan tahun periode selama 5 tahun untuk memulai pencatatan kegiatan P2KB maka permohonan untuk melakukan P2KB ini wajib diisi dengan data STR terakhir yang berlaku dan selanjutnya akan disetujui oleh tim wilayah tempat Anda tinggal setiap perubahan permohonan untuk melakukan P2KB akan dievaluasi kembali oleh tim P2KB nah jadi teman-teman ini kan nomor STR aku terakhir ya mulanya sejak kapan dan berakhirnya sejak kapan silahkan dimasukkan jadi yang terakhir berarti yang mau diapil sekarang kan ya dong nah untuk ini kan apa nih petunjuk teknis ya ini untuk petunjuk teknisnya tadi apalagi sorry sorry untuk permohonannya ini teman-teman ya karena ini di handphone jadi harus apa sih geser-geser gitu teman-teman ini ada daftar daftar permohonan gitu ya eh sorry itu kan aku aja salah lagi tambah ya teman-teman nah silahkan teman-teman tambah permohonannya semua seperti apa ini nomor STR STR terakhir silahkan diisi terus namanya juga pasti udah otomatis ya ini apa sih namanya tuh ini kan karena aku udah isi kompetensinya tanggal lulus sama perguruan tinggi apa gitu nanti silahkan diisi dilekapi terus udah gitu simpan ini kan aku udah isi ya jadi udah ada gitu permolirnya tapi kalau misalkan teman-teman belum pasti nanti ada yang harus diisi seperti itu langsung aja isi oke setelah melakukan apa melakukan permohonan nanti setelah simpan gitu ya otomatis langsung masuk ke sini nih nah ini dia tada ini kata kuncinya gak usah diapa-apain teman-teman ya ini misalkan teman-teman mau nyari rana misalkan nih pertama ini yang di upload-upload ya teman-teman yang teman-teman bikin borang itu loh apa sih borang apa sih segitanya sorry ya yang pencatatan itu teman-teman yang ANC 100 KB 12 dan lain sebagainya nih teman-teman tinggal ke sini aja ini tinggal input tinggal input gampang ya kata kuncinya gak usah diisi gak apa-apa terus ranah kegiatan misalkan ini pusing nih banyak banget jadi ya teman-teman tinggal gini aja klik misalkan praktek provisi ke pelayanan kebedanan dulu misalkan silahkan klik yang itu atau mau pendidikan dulu silahkan juga klik yang itu misalkan nih ini kan semua ya semua ranah ya tadi aku klik ini nah nanti yang muncul itu search ya sayang search nah nanti yang muncul itu cuman ini aja cuman yang kegiatan praktik profesi aja nanti silahkan teman-teman input gitu nah ini yang harus diisi itu teman-teman kerja dimana ya terus jumlah pasiennya dimana ini misalkan di BPM ya BPM siapa gitu ya silahkan diisi terus ini pencapaiannya kan 1 SKP itu kan 12 ya disini ada teman-teman apa di bawahnya itu ada keterangannya jadi 1 kunjungan akseptor itu berapa nilainya 0,08 SKP nah yang 1 SKP itu harus 12 biji jadi teman-teman itu jadi teman-teman ya di pencatatannya yang harus ditulis dalam 1 tahun itu yang KB itu cukup cukup 12 akseptor aja gitu ya itu udah dapet 1 yang diakuinya itu kan 1 ya 1 SKP jadi cukup 12 aja nanti dokumen sama buktinya nah ini teman-teman ya kalau disini sih sebetulnya nggak nggak di apa nggak di target harus berapa ya kilobitenya oh sorry ini tulis dulu 12 soalnya ini udah otomatis kita ketik 12 otomatis jadi 1 SKP gitu jadi untuk pilihan file-nya seperti biasa tadi diusahakan di bawah 150 KB aja ya biar aman gitu soalnya kalau nggak dari sit takutnya nggak bisa ke-upload kayak gini tapi ini nanti nggak akan aku simpan ya soalnya pasti nanti dicek lagi gitu sama ekor administrator sama verifikator kan malu ya nah tanggal mulainya tanggal mulai kegiatannya misalkan teman-teman karena tadi aku kan STR terakhir itu kan 2017 sampai 2021 kan jadi nanti aku bakalan klik ini misalkan dari per kapan nih aku kan kelahiran Maret jadi per per Maret atau nggak mau April April per tanggal 1 misalkan ya ini tanggal 1 ini April terus ininya sampai misalkan April mau apa sih mau Maret 2018 atau mau sampai Desember aja misalkan sampai 30 Desember 2000 masih di tahun yang sama juga nggak apa-apa ya nggak masalah pokoknya per periode teman-teman harus ingat per periode ya ini misalkan karena April ke Maret jadi 2000 sorry ininya waduh 2000 berapa 2000 eh 2018 ininya 2000 eh kok 16 17 nah gitu oke setelah itu ini gampang banget setelah itu simpan nah kalau disimpan nanti bentukannya kayak gini nih teman-teman ini teman-teman cuma tinggal masukin 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 aja kayak gitu gampang kok tinggal ke buku log nih mana sih buku log oh sorry lihat ya nah nanti bakal seperti ini nih bentukannya tuh udah ada kan ini seperti tadi aja teman-teman silahkan ulangi hal yang seperti tadi gitu sampai selesai sampai file dokumen-dokumen teman-teman itu buat SKP itu dimasukkan gitu ya kalau misalkan teman-teman masih bingung boleh hubungi aku astagfirullahaladzim ya Allah nah seperti itu ya nah setelah ini setelah misalkan teman-teman udah dimasukin semua tuh udah aja simpan gitu tinggal keluar aja nanti tunggu verifikasi dari verifikator nanti kalau teman-teman tinggal hubungi aja pihak verifikator di ranting siapa gitu ya ibu-ibu yang menjadi apa apa sih namanya tuh petugas kok petugas sih yang menjadi pengurus aduh yang menjadi pengurus di Ibi silahkan teman-teman hubungi nanti biasanya gak lama sih aku juga setelah menghubungi bagian verifikator 2 atau 3 hari kemudian itu udah udah ada hasilnya gitu nanti ketahuan mana yang diterima mana yang tidak gitu kalau udah diisi semua tapi aku mau nunjukin dulu yang ini tapi bentar dulu ya ini lihat nih lihat kan ini kan total SKP ini udah semuanya nah untuk diborong pengisian sorry ini bagian aku lupa sorry yang pengembangan pendidikan berkelanjutan kalau gak salah usus untuk apa untuk upload 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 sertifikat ya teman-teman ya ini jangan lupa nih seperti ini kan input ya nah ini tuh teman-teman teman-teman baca ya jangan lupa sayangku ini misalkan teman-teman nih ikutan seminar sebenarnya seminar lokal lihat kalau misalkan lupa aduh berapa jam ya lihat disini seminarnya itu harus minimal itu teman-teman dapat dapat 2 SKP itu eh 2 SKP nah teman-teman kan misalkan peserta nih untuk yang lokal itu minimalnya itu adalah 4 jam teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman masukin 3 jam teman-teman gak akan dapet SKP tuh 0 SKP jadi jamnya itu harus ditulis kalau misalkan buat dapet 1 SKP itu ya buat seminar lokal aja itu harus 4 jam gitu jadi amannya kalau teman-teman lupa nih aduh aku berapa jam ya ikutan seminar yaudah tulis aja 4 jam gitu jadi teman-teman otomatis dapet dapet 1 SKP dan jangan lupa yang kalau seminar internasional itu seminar internasional itu gak mungkin 3 jam dong ya pasti 4 sampai 8 jaman gitu lah tergantung itu juga jangan lupa ya teman-teman cantumin 4 jam kalau 5 jam syukur-syukur kalau misalkan lebih dari 4 jam gitu ya itu teman-teman dapet 4 SKP itu seminar yang internasional jadi jangan rugi-rugi ikutan seminar teman-teman soalnya SKP nya gede banget apalagi yang internasional uh dapet 4 loh peserta doang ya gak sih gitu ya dan untuk sertifikatnya itu tuh yang aku tuh waktu itu kalau gak salah diusahakan ya teman-teman di bawah pokoknya antara 200 atau enggak di bawah 300 jadi pokoknya segitu soalnya sorry sebelumnya ada sertifikat yang aku upload itu sekitar 100 KB lebih gitu ya itu gak bisa masuk jadi kata verifikatornya itu minta di upload ulang gitu loh jadi aku saranin sih kayak 250 KB atau 240 itu aman lah ya pokoknya di bawah 300 gitu di bawah 300 KB ini silahkan diisi ya ini untuk seminarnya lokal nasional internasional silahkan jadi apa pembicara moderator penitian atau peserta silahkan dan lama waktunya tadi kataku 4 jam ya teman-teman nama acaranya apa ini diketik ya nama acaranya apa terus tempatnya dimana kalau misalkan aduh bingung nih lupa tempatnya dimana ya lihat aja itu di tanda tangannya dimana kalau di Jakarta berarti tempatnya Jakarta penyelenggarannya siapa gitu ya kalau aku sih kemarin ada yang dari program studi ada yang dari kebidanan aplikasi kebidanan gitu nah dokumen bukti sertifikatnya ini tokonya jangan lupa di upload ya sesuai dengan judulnya teman-teman soalnya kan itu pasti dicek lagi gitu sama verifikator terus tanggal mulainya kapan berakhirnya juga kapan dan disimpan jangan lupa ya simpan klik nah gitu nanti kalau setelah semuanya dokumennya semuanya sudah di upload teman-teman lihat di rangkuman sorry di rangkuman penilaian P2KB teman-teman nah aduh foto aku astagfirullahalazim periode STR tercatat ini nih nah ini teman-teman tinggal dilihat nih aku landscape kan ya lihat kenapa gak kepikiran dari tadi aku landscape gitu astagfirullahalazim ya Allah tolong ya Allah tolong nih bisa dikecilin lagi kenapa sih nah gitu ya nah ini nah nanti di rangkumannya tuh kalau waktu itu sih aku minta di screenshot jangan lupa ini kan tadinya mah gak ada checklist ya jadi teman-teman centang semua klik-klik-klik-klik udah gitu simpan setelah disimpan kalau itu kalau handphone teman-teman connect ke printer bisa langsung di print kalau gak connect ke printer gak apa-apa di screenshot aja nanti baru di print kalau misalkan memang teman-teman bukannya di kok kalau teman-teman bukannya di komputer atau laptop itu bisa langsung di print ya pokoknya jangan lupa simpan dulu teman-teman simpan dan selama ini sih prosesnya aku terus berhubungan dengan verifikatornya gitu jadi tinggal ikuti perintah-perintah beliau seperti itu nah jadi untuk pengisian CP dewan lain itu seperti itu ya kurang lebih tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung boleh kok nanti DM aku dan apa ya kalau misalkan teman-teman butuh jasa gitu boleh nanti hubungi aku untuk pembayaran dan sebagainya tadi bicara keras nah jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah selesai nanti kan dilihat tuh dirangkumannya seperti tadi teman-teman dapat SKP berapa itu langsung dikomunikasikan sama pihak verifikator dan memang sih selama selama kita pengisian CP de online itu aku juga tidak lepas dari verifikator gitu jadi aku tetap komunikasi sama beliau kita tuh dibimbing gitu ya teman-teman jadi jangan jangan bosen-bosen menghubungi pihak verifikator pokoknya it's the best lah terima kasih banyak gitu nanti selanjutnya kalau misalkan sudah ada emang kita juga tidak dikasih ribet sih ya kita cuma tinggal screenshot aja kirim ke verifikator nanti sama verifikator itu kita dikasih formulir permohonan untuk permohonan rekomendasi dari ranting gitu nanti sama ranting dikeluarin surat rekomendasinya itu setelah keluar dari ranting kita di apa nanti kita dimintain data gitu ya dokumen sama pihak verifikator itu kemarin kalau gak salah aku tuh apa ya oh iya screenshot-an eh perinan apa rangkuman hasil pengisian borang logbook terus itu tuh dua rangkap-dua rangkap kalau gak salah sama yang di print itu rekomendasi yang dari ranting ya itu di copy itu dua jadi kita nyerahin ke verifikator itu dua dokumen itu dan sama surat permohonan rekomendasi dari pusat oh gak salah sih pusat ini bentukan bentukan kayak gini nih masih ada gak apa mudah-mudahan aku masih nyimpen ya bentar dulu aku pause dulu ya biar gak terlalu lama aku cari dulu bentar i will i'm back i will be back i'm back ya nah yang pertama itu teman-teman bakalan dikasih surat ini nih surat per kelihatan ya ini ya nanti dia aku aku cantumin disitu jadi surat bukan surat formulir permohonan rekomendasi untuk kelengkapan persyaratan elektrik STR online gitu ini ditujukan ke mana ketua PDIB Jawa Barat gitu ya ditujukan ke PDIB ini nanti sama kita di tanda tangan nah ini tuh di harus dua gitu yang diserahkan itu dua dua gini dua gini sih dua lembar setelah itu nanti kita dapet rekomendasi dari ranting seperti ini ini juga dua dimintanya dan yang tadi teman-teman di print seperti ini ini karena aku bukanya di handphone ku jadi aku screenshot tapi kalau misalkan teman-teman di laptop atau di komputer itu kan bisa langsung di print ya gitu seperti itu teman-teman nah dari situ setelah ketiga dokumen ini kita serahkan ke kebetulan aku kebetulan aku printnya lebih jadi aku simpan buat arsip aku setelah si dokumen ini kita serahkan ke verifikator kita tinggal tunggu rekomendasi dari ID dari PDIB selanjutnya buat pembuatan SPR insya Allah lancar ya memang sih kata beliau juga biasanya nunggu sampai sebulanan gitu kurang lebih tapi kalau lancar pasti kurang dari itu ya ya kita sih harus harus maklum lah ya harus sabar soalnya kan yang bikin yang perpanjangan STR itu tidak hanya aku teman-teman tidak hanya kita tapi semua di seluruh Indonesia pasti sedang melakukan pertanjangan STR jadi mohon bersabar ya oke terima kasih buat teman-teman udah mengikuti video sharing aku mudah-mudahan bermanfaat ya dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya itu memang semata-mata dari aku semua sih kalau kekurangannya dan kelebihannya insya Allah itu dikasih dari Allah ya cukup sekian dan terima kasih pokoknya teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dulu biar channel aku itu cepat menghasilkan iya nih baru berapa 881 subscriber tolong dibantu ya terima kasih dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang setia akan selalu mengikuti video aku dari awal sampai akhir oke ya pokoknya itu sekian dari saya terima kasih pokoknya terima kasih terima kasih buat semuanya selamat menunaikan ibadah puasa mudah-mudahan puasa kita memang diterima oleh Allah dan cepat banget ya ini tinggal beberapa hari lagi menuju idul fitri gitu mohon maaf lahir dan batin ya maafin aku dan pokoknya semoga kita nanti kembali ke fitrah lagi amin ya Allah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuh uuh selamat menikmati